Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan, jumpa lagi di youtube channel saya Muhammad Rusdi Ya kawan, pada video saya kali ini Saya mau sharing tentang Saya mau ganti Speaker Speaker ya, speaker dari mobil Kia Al-New Picanto Tapi kali ini yang saya ganti itu Adalah speaker bagian depan Speaker yang terdapat di dashboardnya Oke, supaya jangan lama-lama lagi Langsung saja saksikan video saya Dalam bagaimana Do it yourself ya Bagaimana mengganti speaker mobil Kia Al-New Picanto Khususnya speaker bagian depan Yuk, saksikan video saya berikut ini Oke, kita buka Karet pilarnya, seperti ini ya kawan ya Nah, disini Kita buka dulu Oke, kalau karet pilar sudah terbuka Ini dicabut ya paling ujung ya Nah, yang paling ujung dicabut agak keras ya Biasanya Oke, sudah dibuka Lalu cover dari pilar A ini Kita buka aja Ditarik aja sedikit sih Jadi nanti kita bersihkan Nah, ini tarik aja Lebih bagus sih dua tangan Karena saya lagi pegang kamera Jadi agak kesulitan Nah, ini ditarik aja cabut Oke, pilar A nya sudah terbuka Kita simpan dulu ya pilar A nya Harus diletakkan di tempat Baik-baik ya kawan ya Dan hati-hati Nah, oke Lalu berikutnya Kita buka Nih Cover dari speaker nya Nah, buka cover nya Nggak terlalu sulit ya kawan ya Kawan bisa gunakan Benda yang pipih Atau kalau tidak nih Dari sudutnya ini nih Kelihatan nggak ya Saya coba Cari Tempat supaya Bisa kelihatan ya Nah Agak kesulitan kawan ya Agak kesulitan Tapi yang jelas dari sini Ini Kawan bisa Kalau misalkan pakai tangan Carik aja nih Nah, tuh Nih ada Ada lubangnya nih Nih Tarik aja dengan tangan nih Tuh Kebuka deh Nah, kalau udah kebuka Tinggal buka yang lainnya juga Tapi pelan-pelan ya kawan ya Takut bisa Apa ya Bisa patah gitu ya Oke, ini sudah terbuka Tinggal ditarik nih Iya Ini cover dari speaker nya Sudah kebuka Oke Jika sudah Tinggal kita buka speaker nya Nih ya Kita buka speaker nya Untuk buka speaker nya Karena ini Terdekatan dengan kaca ya Terdekatan dengan kaca Jadi kawan harus cari Obeng Yang dia itu Sifatnya fleksibel Nah, kalau saya disini Gunakan obeng yang Bisa saya gunakan Buat tools nya Sepeda nih Karena dia Kalau seandainya gunakan Obeng yang panjang Kesulitan bukanya Karena akan nyentuh kaca Oke ya Ini sudah Saya buka ya kawan ya Oke, ini speaker sebelumnya ya Nah, kalau sebelumnya itu 4,5 inci Kita akan ganti dengan yang 4 inci Yang gampang ditemukan Oke Ini dia Tapi sebelum itu Kita lapis dulu dengan yang namanya Peredam Ya, kita akan pasang Peredam ini ya kawan ya Ya, peredamnya akan dimasukin Kedalam sini Peredam ini Fungsinya Agar supaya Suara yang dihasilkan Nantinya jadi lebih baik Oke Saya masukin dulu ya Saya pasang dulu ya kawan ya Ya, ini saya sudah pasang Peredam ya kawan ya Nah, ini Kira-kiranya Agak kesulitan memang Tapi Pinter-pinternya Kawan aja deh Buat pasang peredam ya Tujuannya supaya Tidak terlalu banyak Udara yang Bocor ya Jadi Kalau tadinya itu Terbuka Jadi ini kita pasang peredam Supaya menghasilkan Suara lebih baik juga Ya kawan Karena dia gunakan Dua besi pengait ya Dan di speaker itu Biasanya ada 4 Maka Sisi yang tidak digunakan itu Dibengkokkan ke dalam ya Kalau bisa dipatahin Dipatahin juga Gak apa-apa Cuman kalau saya disini Dibengkokkan ke dalam Seperti ini Menggunakan tang Nah, supaya dia nanti Pada saat Dimasukkan Itu bisa tidak Mengganggu Ya, jadi Pemasangannya itu Seperti ini ya kawan ya Kalau sudah Diterapin Nah, hanya Bedanya ya Karena ini Kita menggunakan speaker 4 inci Ya, speaker 4 inci Jadi Disini yang masuk itu Hanya satu Yang satu lagi Kita harus gunakan ring Karena dia sistemnya jepit nih Kawan Jadi dia Tidak masuk dalam lubang ini Tapi kita gunakan ring Tujuannya untuk Membantu Supaya dia ini Tidak bergetar ya Nah, tuh Supaya dia tetap ketat Tuh ya kawan ya Jadi kita harus gunakan ring Untuk bantu Oke, untuk pengujian suaranya Akan kita lakukan Ya, ini setelah Kita ganti Speakernya Follow my school Sebelah Kolama dua belas Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Jadi suaranya Terima kasih telah menikmati 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 Selamat menikmati Selamat menikmati